Shalom selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah siaran langsung secara live, ibadah Minggu Anugerah yang kedua. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di malam hari ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita boleh bersama-sama saling berdoa, mendoakan dan juga mendengarkan firman kabar baik yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook Pastor Verona ataupun di Youtube Pastor Verona Official. Saya mengucapkan shalom selamat malam bagi kita semua buat teman-teman yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Saya ucapkan shalom yang ada di Jakarta, di Bogor, di Bekasi, di sekitaran Banten dan saudara yang ada di Makassar, yang ada di Shalom Malang, yang ada di Malang, yang ada di Manado, yang ada di Jayapura, di Ambon, yang ada di Palopo, yang ada di Kendari, yang ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Shalom selamat malam semua Bapak Ibu Saudara. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara yang oleh karenanya Tuhan tetap percayakan untuk kita boleh bersama-sama beribadah secara online seperti ini. Dan juga tidak lupa saya ingin menyapa buat Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan yang ada di Malaysia, Semenanjung Sabah Sarawak. Shalom selamat malam semua saudara saudariku yang di Malaysia, yang ada di China, yang ada di Singapura, yang ada di Inggris, yang ada di Jerman, yang ada di Amerika, Los Angeles, Kanada, yang ada di Timor Leste dan negara-negara lainnya. Shalom puji Tuhan, saya bersyukur saya boleh dipertemukan oleh Bapak Ibu Saudara yang senantiasa selalu setia beribadah di Gereja Jesus Christ Church untuk berdoa dan mendengarkan firman kabar baik. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya ingin terus berdoa bagi hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat menghadirkan yang tidak ada menjadi ada. Karena kita berdoa kepada satu pribadi yang tepat dan benar namanya adalah Tuhan Yesus Christus. Oleh karenanya saya sekali lagi menyapa, shalom selamat malam semua. Saya bersyukur kita boleh berjumpa kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin mengajak setiap kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami ada dalam ibadah Minggu Anugerah secara live. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kehidupan kami. Tuhan terus nyatakan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih buat segala rahmat-Mu, kebaikan-Mu yang tak pernah habis, tak pernah henti-hentinya kau berikan dalam kehidupan kami. Kami menyadari siapa kami di dalam-Mu ya Tuhan. Kami kesayangan-Mu, kami biji matamu, kami orang yang ditebus, kami orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih karunnya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Christus. Kami yakin, kami percaya kami yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang terikat akan dilepaskan, yang terbelung akan dibebaskan. Bagi setiap kami yang terus bergumul memanggil nama Tuhan, firman-Mu berkata, kami akan diselamatkan. Bukannya diselamatkan dari neraka menuju surga, gelap menuju cerai yang ajaib, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kami, kami menerima segala anugerah dan janji-janji Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom, jemaah-jemaah Tuhan yang ada di Youtube, dan juga yang ada di Facebook. Shalom semua, uji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, Sudilah, bagikan siaran langsung ini di beranda-beranda Facebook, di grup-grup Facebook, di grup-grup WhatsApp. Bagikan siaran langsung ini, ibadah langsung minggu malam ini, sehingga banyak orang diberkati oleh Tuhan. Dan dasyat, heran, luar biasa, ajaib, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Selamat bergabung, Bapak, Ibu, Saudara, yang di Youtube, dan juga yang ada di Facebook. Bapak, Ibu, tadi pagi saya sudah berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, apa namanya, kanker, tumor, mium, kista, kelenjar geta bening, dan juga pendarahan. Saya memang hari-hari ini digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi mereka yang sedang mengalami kanser, tumor, mium, kista, pendarahan. Dan kalau memang tidak kebetulan ada Bapak, Ibu, Saudara, yang tadi pagi sudah ikut hadir beribadah, namun hari ini beribadah lagi, terus kita berdoa, terus kita berdoa, sampai mujizat itu menjadi nyata. Kalau kita pergi ke rumah sakit, kalau kita mengikuti arahan medis, minum obat, minum obat, supaya obat ini membantu ibu mendapatkan pemulihan dan kesembuhan datang dari Tuhan. Oleh karenanya, teruslah berdoa, 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 sampai mujizat itu nyata bagi hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apabila malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara mengalami mium, kista, tumor, kanser, dan sakit-sakit aneh lainnya, letakkan tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Letakkan tangan kanan di dada boleh, letakkan di benjolan boleh, di tumor boleh, di kista boleh, di mium boleh. Saya ingin berdoa malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat jemaat Tuhan, agar mereka Tuhan menerima pemulihan, menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa lewat ibadah langsung ini, mereka yang sakit Tuhan kuatkan, mereka yang lemah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit kanser, sakit mium, sakit kista, pendarahan, benjolan, sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dijama, mereka dipulihkan, mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan bekerja untuk menyembuhkan dan memulihkan sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dijama disembuhkan, dijama disembuhkan, dijama disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, benjolan-benjolan di leher, kelenjar-kelenjar di leher yang bukan berasal dari Tuhan yang menimbulkan sakit penyakit. Lepaskan dalam nama Yesus, aku perintahkan mati sifat kelenjar ini dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga tubuh kami disembuhkan, disempurnakan, dimerdekakan. Dan tubuh kami adalah baik roh kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Tuhan aku percaya, doa malam hari ini, didengar Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja atas tubuh kami yang sakit-sakitan. Kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dimerdekakan, dan kami akan bersaksi ya roh kudus. Yang sembuhkan kanser, mium, tumor, pendaraan, dan sakit kami adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima mujijat, terima mujijat, terima mujijat, terima mujijat. Mulai malam hari ini, sampai selama-lamanya. Tumor, kista, mium, kelenjar, getah, bening, sembuh, 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 benjolan, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saudara, malam hari ini saya juga tergerak buat berdoa buat anak-anak kecil. Apabila Bapak, Ibu Saudara bersama dengan anak-anak kecil, anak-anak Bapak, Ibu Saudara, bayi kah, batita, balita kah, remaja kah. Kalau dia sakit, dia rewel, atau dia biasa dengar suara setan, dengar suara setan, dan melihat roh-roh halus. Sekarang tumpangkan tangan Bapak, Ibu Saudara atas anak-anak ini. Anak-anak ini akan dijama dan dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Mari sekarang, arahkan tanganmu buat anak-anakmu. Malam hari ini, izinkan saya, Pastor Verona, berdoa buat anak-anak Bapak, Ibu. Dan biarlah roh kudus membakar semua kuasa yang bukan berasal daripadanya. Sehingga anak-anak Ibu menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang tidak diganggu oleh roh halus manapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa malam hari ini. Buat anak-anak kecil yang juga mengikuti siaran langsung ini, dimanapun mereka berada. Mereka yang di samping Papa, Mamanya, Omnya, Opanya, Omanya. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tas, orang sakit, orang sakit di jaman disembuhkan dalam nama Yesus. Anak-anak kami sembuh sempurna. Lepas, apabila ada mata-mata yang sering melihat roh halus, roh jahat. Tutup matanya dalam nama Tuhan Yesus. Apabila ada telinganya mendengar suara setan, suara roh halus, bunuh diri dan sebagainya. Aku hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Tutup telinganya dalam nama Tuhan Yesus. Doa aku didengar Tuhan dan mujizat pasti terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Aku berdoa Tuhan kau urapi anak-anak kami. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang unggul. Anak-anak yang cerdas. Anak-anak yang berprestasi. Anak-anak yang kenaman di bumi dan di sorga untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang dikasihi Yesus. Menghormati orang Tuhan. Anak-anak berprestasi. Tidak ketergantungan gadget dan lain sebagainya. Dilindungi dari virus bakteri apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kami sekali lagi menjadi anak-anak yang sehat. Yang unggul. Yang pintar. Yang cerdas. Yang berprestasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kami percaya kami imani. Doa kami didengar Tuhan. Dan dijawab Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. 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 Shalom semua. Jemaah Tuhan yang sudah bergabung. Puji Tuhan. Begitu cepat. Sudah ada ribuan orang yang bergabung malam hari ini. Saya mengucap syukur buat Bapak Ibu Saudara yang ada di Facebook ataupun di Youtube. Silakan terus bagikan siaran ibadah langsung ini. Di beranda-beranda Facebook. Di grup-grup Facebook. Yang di Menado bagikan di seluruh kota Menado. Yang di Makassar. Yang di Papua. Di Ambon. Sulawesi. Batam. Bagikan. Yang di Malaysia bagikan. Karena firman malam hari ini akan memberkati hidup kita. Dan saya akan juga terus berdoa. Bagi siapapun Jemaah Tuhan malam hari ini. Para wanita dengar baik. Malam hari ini saya ingin berdoa. Buat setiap kelemahan-kelemahan kewanitaan. Para wanita dengar baik. Malam hari ini saya akan mulai berdoa untuk setiap kelemahan kewanitaan. Apapun itu. Flag, keputihan, dan lain sebagainya. Menstruasi, ingin punya anak. Dan payudara bermasalah, sakit, dan lain sebagainya. Semua masalah kewanitaan. Saya ingin berdoa. Wanita-wanita Kristus. Letakkan tangan kananmu malam hari ini juga. Di bagian-bagian kewanitaanmu yang sakit. Peranakan-kah, kandungan-kah, bahkan keputihan-kah, bahkan di sekitar kelamin wanita-wanita-kah, atau di bagian payudara-kah. Tumpangkan tanganmu. Karena di tanganmu ada kuasa. Di mulutmu ada kuasa. Dan di perkataanku hari ini juga ada kuasa. Kita akan melihat sakit-penyakit masalah kewanitaan dipulihkan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuh-tubuh kewanitaanmu. Dan izinkan saya berdoa. Tuhan, aku percaya firmanmu. Firmanmu berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangan atas orang sakit. Orang sakit dijama dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kami, kewanitaan kami pasti disembuhkan. Benjolan pasti sembuh. Peranakan yang turun pasti normal kembali. Menstruasi yang tidak lancar, lancar mulai malam hari ini. Menstruasi yang berkelebihan berhenti dalam nama Yesus mulai malam hari ini. Kembali menstruasi secara normal. Benjolan-benjolan di bagian payudara. Tuhan hilangkan dalam nama Yesus. Masalah-masalah perempuan lainnya Tuhan. Payudara yang sakit. Tuhan jama sembuhkan dalam nama Yesus. Kerontokan, kebotakan. Tuhan jama dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kandungan-kandungan yang ingin Tuhan percayakan untuk ada anak di dalamnya. Tuhan percayakan kemandulan kami tolak kuasanya. Roh keguguran kami tolak kuasanya. Mereka yang sedang mengandung, sedang hamil. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Sehingga anak-anak mereka dilindungi sampai proses melahirkan dengan baik dan benar. Bahkan mereka yang ingin punya anak, Tuhan buka kandungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Perempuan wanita Kristus yang menyaksikan siaran langsung malam hari ini. Engkau dijama, engkau disembuhkan, engkau dipulihkan. Engkau terima mujijat. Engkau terima yang terbaik dari Tuhan malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amen. 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 Saudara terkasih dalam Tuhan yang sedang bergabung di Facebook ataupun di Youtube Pastor Verona. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bergabung. Sekali lagi yang di luar-luar negeri boleh bagikan siaran langsung ini ke keluarga, famili, rekan, sejawat, kerabat. Sehingga banyak orang diberkati oleh kebenaran firman kabar baik malam hari ini. Dan juga siaran langsung malam hari ini. Dan hari ini saya ingin berdoa buat ekonomi Bapak Ibu Saudara. Agar keuangan, ekonomi, bisnis, dagang, usaha Bapak Ibu Saudara terus diberkati oleh Tuhan. Dan Saudara hidup dalam anugerah dan pemeliharaan serta berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini aku berdoa buat ribuan jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Berdoa buat ekonomi mereka ya Tuhan. Apabila ekonomi mereka sedang mengalami keberosotan, penurunan. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memelihara hidup mereka. Pekerjaan bisnis, dagang, usaha mereka diberkati. Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Berkati mereka semua. Tuhan tolong. Tuhan bela. Keluarga-keluarga rumah tangga yang sedang bermasalah tentang ekonomi dan keuangan. Untuk biaya hidup hari-hari, biaya cicilan, biaya-biaya lainnya. Tuhan yang menolong. Tuhan yang bela. Tuhan yang sertai. Tuhan yang berkati. Sehingga hidup mereka mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati. Dagang, bisnis, usaha, jualan mereka diberkati. Baik mereka yang jualan online ataupun jualan tetap buka langsung. Tuhan sama-sama berkati. Terima kasih Tuhan. Kantor-kantor diberkati Tuhan. Bisnis-bisnis diberkati Tuhan. Dan mereka yang ingin jual tanah, jual properti, jual mobil, jual-jual apapun. Tuhan buka jalan bagi mereka. Sehingga apa yang mereka jual di dalam tangan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Dan harganya melambung tinggi dari apa yang mereka sudah tetapkan. Pikirkan, doakan, dan harapkan. Karena Tuhan kami bekerja jauh lebih daripada apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amen, 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 amen. Jemaah Tuhan hari ini saya akan berdoa. Malam hari ini saya akan berdoa. Buat jemaah Tuhan yang sedang tergeletak di rumah ataupun di rumah sakit. Saudara yang tidak bisa jalan, matanya rabu, telinganya sulit untuk mendengar, lidahnya sulit untuk berkata-kata, berbicara selayaknya manusia, normal adanya. Ataupun saudara sedang punya masalah sakit jantung, sakit lambung, sakit penyakit apapun. Saudara yang sedang ada di ICU, sedang menemani keluarga, dan lain sebagainya. Saudara yang terkena heart attack, dan sakit ginjal, dan lain sebagainya. Saudara yang juga sedang mengalami stres, depresi, tekanan kehidupan. Ijinkan saya, Pastor Verona, malam hari ini berdoa buat semua pergumulan Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit kelemahan Bapak Ibu Saudara. Karena saya tetap percaya doa selalu menghasilkan hal-hal baik dalam kehidupan iman orang percaya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit apapun. Ataupun yang sedang terapi dari sakit penyakitnya. Ijinkan saya berdoa, dan biarlah Ruh Kudus menjama lewat siaran langsung ini. Letakkan saja tangan kanan Bapak Ibu Saudara, di bagian-bagian tubuh yang sakit. Kalau jantungmu sakit, letakkan di daerah jantung. Kalau ginjalmu sakit, pegang area ginjalmu. Kalau kaki, lututmu sakit, tumpangkan lututmu dengan tanganmu. Dan kalau saudara sedang tergantungan obat, saudara tidak bisa tidur, saudara sedang stres, depresi, tertekan. Letakkan saja tangan kananmu di dada, dan mari arahkan tangan kirimu ke layar kaca. Wow, 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 wow. Di tangan kanan kiri saya ada urapan kesembuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa buat jemaah Tuhan dimanapun mereka berada. Aku arahkan tangan kanan kiriku yang penuh dengan kuasamu ini. Penuh dengan urapanmu ini, yang sakit disembuhkan. Mulai rasakan sekarang juga, api Tuhan. Mulai rasakan. Yes, yes, yes. Tubuh saudara tiba-tiba panas. Yes, tangan saudara tiba-tiba terasa panas malam hari ini. Betul, saudara? Yang terasa panas, rasakan, katakan, amin. Saudara bisa ketik. Ya, Pastor, saya merasa panas di tangan kanan kiri saya. Saya letakkan tangan kanan kiri saya di bagian tubuh yang sakit, saya terasa panas. Dan biarlah ini kesembuhan terjadi. Terima kesembuhan, terima mujijat. Mengalir, mengalir. Rokudus sedang mengalirkan aliran kesembuhan. Yes, yes. Yang buta melihat. Lumpu berjalan, tuli mendengar. Sakit jantung sembuh. Ginjal sembuh. Tergeletak di rumah sakit sembuh. Depresi, stres. Ketergantungan obat disembuhkan. Lepas dalam nama Yesus. Oh, yes. Terus, terus. Terus, Tuhan. Jama, jama, jama. Oh, ini saudara lagi banyak aliran kuasa kesembuhan. Mengalir. Cepat, saudara. Tumpangkan tangan kanan, saudara, di bagian tubuh yang sakit. Dan tempelkan tangan kiri, saudara, di layar kaca. Sekarang juga. Tempelkan. Satu, dua, tiga. Tempelkan yang ingin disembuhkan. Tempelkan tangan kirimu. Dan tempelkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Terus. Jama, 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 Tuhan. Jama, jama. Jama, jama, jama. Silahkan tempelkan, saudara. Anak-anak yang sakit. Tempelkan tangan kirimu. Di layar kaca. Handphone. Tempelkan. Jama. Terus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami sembuh. Kami dilepasan. Kami dimerdekakan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus. 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 Sembuh. Saudara. Wow, dahsyat sekali. Di tangan kiri kanan saya seperti ada aliran-aliran listrik. Saudara merasakan. Saudara yang panas ya. Yang terasa panas. Tangan kanan atau tangan kirinya ketik. Dia peser. Saya merasakan panas. Nah, itu adalah manifestasi kuasa roh kudus. Selamat menerima kesembuhan. Selamat menerima mujizat. Saudara yang ketergantungan obat. Sudah tidak tergantungan obat lagi. Saudara yang tidak bisa tidur. Mulai malam hari ini bisa tidur. Kok bisa? Saudara yang rasa panas tadi. Itu adalah kuasa Tuhan. Kita dibatasi dengan ruang dan waktu. Betul? Saya di Jakarta. Malam hari ini. Saudara ada yang di Bogor. Saudara yang di Bekasi. Ada yang di Papua. Di Malaysia. Tapi kuasa Tuhan. Tidak kenal oleh batasan-batasan waktu. Yang setuju. Katakan amin. Yang setuju katakan amin. Yang terasa panas. Tulis ketik. Pastor, saya terasa panas. Tadi tangan kanan saya atau tangan kiri saya tulis. Di kolom komentar. Pastor, saya merasa tubuh saya panas. Saya merasa kening saya panas. Tolong tulis ya. Saya mau lihat. Karena yang saya rasakan di ruang siaran langsung ini. Terasa panas. Dan saya mengenali kuasa ini. Adalah kuasa aliran kesembuhan. Kuasa aliran api kesembuhan. Dari Rauh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara. Malam hari ini. Sekali lagi bagikan siaran langsung ini. Di grup-grup Facebook. Di beranda-beranda Facebook. Bahkan di grup-grup WhatsApp. Yang di Facebook. Yang di Youtube. Yang terasa panas. Ketik. Pastor. Tadi waktu Pastor doa. Terasa sangat panas. Dan terimalah kesembuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Untuk kita mendengar firman kabar baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin mendengar firman kabar baik. Melalui firmanmu. Kami yang sakit disembuhkan. Terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Berterima kasih dan berdoa. Siap untuk dengar firman kabar baik. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amen. 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 Bapak, Ibu, Saudara, Aku terkasih dalam Tuhan. Di kesempatan hari ini. Dalam firman kabar baik. Kita akan membahas satu tema yang cukup menarik. Yaitu berbicara mengandalkan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pada hari ini. Saya harus mengandalkan Tuhan. Belum semua. Semua yang mendengarkan kabar baik. Dan menyaksikan kabar baik. Sama-sama katakan dengan saya. Saya harus semakin mengandalkan Tuhan. Rumah tangga saya harus mengandalkan Tuhan. Bisnis saya harus mengandalkan Tuhan. Keluarga saya harus mengandalkan Tuhan. Usaha saya harus mengandalkan Tuhan. Pelayanan saya harus mengandalkan Tuhan. Amen. Seluruh aspek kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Tentu Tuhan di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Amen. Bapak ibu saudara mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia fasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7. Yeremia fasal ke-17 ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian bagi kita bersama. Yang mendengarkan firman kabar baik pada hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan dikatakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan ketika hidup orang percaya mengandalkan Tuhan lebih dari segala yang ada. Maka itu adalah suatu keputusan yang tepat dan keputusan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya ketika saya mengandalkan Tuhan. Ketika rumah tangga saya mengandalkan Tuhan. Ketika keluarga saya mengandalkan Tuhan. Ketika studi sekolah saya mengandalkan Tuhan. Ketika pelayanan saya mengandalkan Tuhan. Ketika dalam berbisnis saya mengandalkan Tuhan. Ketika saya bekerja mengandalkan Tuhan. Ketika saya berdagang mengandalkan Tuhan. Maka itu adalah suatu keputusan yang tepat dan keputusan yang benar. Sama-sama katakan dengan saya itu keputusan yang tepat dan itu juga keputusan yang benar. Big question is pertanyaan besarnya adalah mengapa mengandalkan Tuhan adalah suatu keputusan yang tepat dan benar yang pertama karena Tuhan adalah pribadi yang tidak mengecewakan hidup kita sama-sama katakan dengan saya Tuhan tidak mengecewakan hidup saya amin ketika saudara mengandalkan Tuhan ketika saya mengandalkan Tuhan maka kita tidak akan dikecewakannya waktu kita berdoa mengandalkan Tuhan Tuhan tolonglah saya biayai hidup kami bayarlah hutang kami dengan caramu yang ajaib sembuhkanlah kami maka Tuhan mendengar dan bukan hanya Tuhan mendengar tapi Tuhan menjawab doa kita amin saudara ketikasi dalam Tuhan hari ini Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan yang tidak mengecewakan kita anak-anak kenapa banyak dari kita kecewa mengandalkan Tuhan karena kita maunya now and today hari ini Tuhan 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 gak bisa tugas saudara dan saya yang pertama hanya percaya kepada Tuhan berserah kepada Tuhan beriman kepada Tuhan meyakini bahwa Tuhan pasti menolong kita amin amin saudara ku terkasih dalam Tuhan oleh karenanya Yeremia bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan buat setiap saudara yang sedang mengalami hutang pihutang gak ada jalan lain gak ada jalan keluar andalkanlah Tuhan buat setiap saudara-saudara yang sedang bergumul rumah tangganya di ambang ujung perceraian gak ada jalan lain gak ada cara lain selain mengandalkan Tuhan saudara-saudara yang hari ini difonis oleh dokter terkena kanser terkena tumor terpapar virus HIV AIDS terkena hepatitis A, B, C, D dan bla 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 gak ada jalan lain gak ada cara lain selain daripada kita mengandalkan Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan Tuhan tidak akan mengecewakan kita ketika kita mengandalkan Tuhan Tuhan tidak akan mempermalukan hidup kita sama-sama katakan dengan saya ketika saya mengandalkan Tuhan ketika saya berharap kepada Tuhan Tuhan tidak akan mempermalukan iman saya amin ketika saudara dan saya mengandalkan dan berharap penuh kepada Tuhan Tuhan tidak akan mempermalukan kita hari-hari ini kita yang sedang kesulitan ekonomi hari-hari ini kita yang sedang dijahati oleh orang lain hari-hari ini kita yang coba untuk direndahkan oleh hidup orang lain jangan fokus dengan masalah mulai fokus dengan pribadi Tuhan yang besar yang baginya tidak ada perkara yang mustahil selalu saya katakan demikian karena memang demikianlah adanya dia tidak akan mempermalukan iman kita waktu kita mengandalkannya waktu kita percaya kepadanya waktu kita beriman kepadanya dia tidak akan mempermalukan kita tahukah saudara satu kali Bible mencatat ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun dia sudah berobat ke berbagai tabib dia sudah menghabiskan uangnya kesana kemari tetapi alhasil tidak bisa disembuhkan pendarahan selama 12 tahun itu bukanlah hal yang memudahkan mungkin kita sebagai pembaca dalam Nats ini enak bacanya seperti ya baru kemarin saja seperti ya baru detik itu saja tapi perempuan ini mengalami 12 tahun dipermalukan dipersulit ditekan dengan penyakit pendarahannya tiba-tiba ada seorang anak muda hadir namanya Yesus Kristus keren cerita ini saudara dari jauh perempuan ini berkata apa yang terjadi kita tahu bersama bukan cerita ini orang yang mengandalkan Tuhan orang yang berharap sama Tuhan orang yang hatinya rindu dan haus akan pribadi Yesus dan pribadi Tuhan dia bukan hanya tidak akan dikecewakan tetapi dia tidak dipermalukan alhasil the result is perempuan ini disembuhkan dari pendarahannya bagaimana mungkin seluruh ta'bib sudah mengobatinya bagaimana mungkin dia sudah menghabiskan banyak uang bagaimana mungkin dia sudah menghabiskan banyak waktu hari, minggu, jam, tahun menit, detik, 12 tahun saudara boleh breakdown sendiri tuh berapa jam, berapa menit selama 12 tahun tetapi orang yang bertemu dengan Tuhan orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya tidak akan dikecewakan dan dipermalukan sama-sama katakan dengan saya hidup saya tidak akan dikecewakan hidup saya tidak akan dipermalukan karena kita punya Tuhan yang hidup Yesus Kristus namanya yang setuju katakan amin amin saudara dan yang kedua bapak ibu saudara ku terkasih dalam Tuhan mengapa mengandalkan Tuhan adalah satu keputusan yang tepat dan benar yang kedua karena Tuhan tidak akan membangkit-bangkit jasa pertolongannya atas hidup kita manusia menolong kita satu kali dia ikhlas dua kali menolong kita dia ikhlas tiga kali dia menolong kita dia ikhlas pertolongan selanjut-selanjutannya pasti pecah dan keluar dari mulutnya kalau bukan saya yang tolong kamu pasti sudah gagal kalau bukan saya yang tolong kamu pasti sudah hancur si manusia menolong selalu membangkit-bangkit jasanya satu kali dua kali manusia menolong berkali-kali dia bangkit jasanya tetapi beribu-ribu kali Tuhan tolong kita dulu sekarang sampai selama-lamanya dia tolong kita satu kali pun tidak akan keluar dari mulut Tuhan yang berkata bayarlah jasamu ingatlah aku no karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemurahan dia tidak akan bangkit-bangkit jasanya dia tidak akan bangkit-bangkit apa yang sudah dia perbuat atas hidup kita dan dia hanya mengingatkan aku ada bagi kamu aku ada menyertai kamu aku ada memberkati hidupmu aku ada untuk menolong kehidupanmu yang ketiga Bapak Ibu Saudara mengapa kita mengandalkan Tuhan adalah satu keputusan yang tepat dan benar yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan bagi setiap kita adalah karena Tuhan tidak ingkar janji sama-sama katakan dengan saya Tuhan tidak ingkar janji atau kata lainnya karena Tuhan itu setia dia setia meskipun kita tidak setia seringkali hari minggu kita tidak ke gereja seringkali hari minggu kita juga tidak ikut ibadah online seringkali kita tidak beri persembahan seringkali kita juga tidak mengembalikan perpuluhan seringkali kita juga tidak mau pelayanan ada saja alasan ini, itu, ini, itu, ini, itu tetapi ingat baik-baik Tuhan tidak menghukum kita bukan Tuhan tidak menghajar kita bukan apa yang Tuhan lakukan? sebaliknya dia memberkati kita dia menolong kita dia menjagai kita dia memenuhi kita dengan rahmatnya di kesarian hidup kita oleh karenanya Bapak Ibu Saudara ku terkasih dalam Tuhan ketika Saudara dan saya mengandalkan Tuhan adalah keputusan yang tepat dan benar karena Yesus atau Tuhan adalah pribadi yang tidak ingkar janji Ibrani jelas mencatat ketika dia berjanji dia mengikat janjinya dengan sumpah yang keempat Saudara ku terkasih dalam Tuhan mengandalkan Tuhan merupakan satu keputusan yang tepat dan benar karena yang keempat Tuhan adalah pribadi yang dapat dipercaya sama-sama katakan dengan saya Tuhan dapat dipercaya amin karena di dalamnya tidak ada dusta Tuhan dapat dipercaya karena langit bumi besar isinya Tuhan yang ciptakan oh badai boleh ber boleh bergelombang ombak boleh bergelombang Tuhan tetap bisa dipercaya dia sanggup menedukan badai dia sanggup menedukan gelombang dia sanggup menedukan badai Saudara terkasih dalam Tuhan Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dipercaya mungkin ada diantara saudara yang berkata iya Pak Pendeta Pastor Pak Gembala gak seperti orang di sebelah saya gak bisa dipercaya baru dipercaya dikit aja udah sombong baru dipercaya dikit aja udah belagu baru dipercaya dikit aja aduh udah jalannya tuh kayak nonggak ke atas gitu ya kita we are just human beings so that's why mari kita fokus dengan Tuhan percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar dengan segala kekuatan dan pengertian kita sendiri itu kata firman Tuhan saudara kita mengandalkan Tuhan karena kita percaya dia adalah pribadi yang dapat dipercaya dan saudara perlu ketahui setiap kita yang mendengarkan firman kabar baik ini Tuhan yang kita andalkan adalah Tuhan di atas segala Tuhan sama-sama katakan dengan saya Tuhan yang saya andalkan belum semua sama-sama katakan dengan saya Tuhan yang saya andalkan adalah Tuhan di atas segala Tuhan amin siapa namanya Yesus Kristus Yeshua HaMesia Tuhan saudara dan Tuhan saya namanya Yesus Kristus dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan saudara dan saya perlu ketahui as a believer as a ambassador of Christ bahwa salah satu sifat Tuhan adalah dia senang untuk diandalkan Tuhan kita adalah Tuhan yang senang untuk diandalkan Tuhan yang senang untuk dipercayai Tuhan yang senang untuk diimani karena memang dia adalah pribadi yang besar pribadi yang agung pribadi yang mulia pribadi yang tiada taranya dan tiada bandingannya sehingga ketika saudara dan saya mulai mempercayai Tuhan mengimani Tuhan mengandalkan pribadi Tuhan saudara tidak akan dikecewakan saudara tidak akan dipermalukan yang setuju katakan amin sekali lagi sama-sama katakan dengan saya saya tidak akan dikecewakan saya tidak akan dipermalukan karena Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup yang baginya tidak ada perkara yang mustahil saudara aku terkasih dalam Tuhan saya pelajari berkat bagi orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya pasti yang pertama penuh dengan pertolongan Tuhan suka gak suka terima gak terima orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidupnya dibela oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya hidup saya pasti dibela Tuhan amin orang yang mengandalkan Tuhan berkat yang pertama adalah hidupnya akan dibela Tuhan akan ditolong oleh Tuhan ya tapi saya orang miskin Pastor Tuhan akan tetap bela orang miskin orang kaya orang punya uang orang gak punya uang orang berprestasi orang gak berpangkat selama kita mengandalkan Yesus kita pasti ditolong kita pasti dibela yang setuju katakan amin amin kita pasti ditolong kita pasti dibela iya selalu saya katakan masalah ada kok ada sampai mati kita juga ketemu sama masalah tapi Tuhan yang ada bersama dengan kita adalah Tuhan yang hidup Tuhan yang pasti membela hidup kita oleh karenanya saudara gak usah khawatir gak usah takut gak usah cemas gak usah bimbang percayalah di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan selalu ada solusi di dalam Tuhan selalu ada muzizat di dalam Tuhan selalu ada pintu-pintu yang baru yang dia telah sediakan untuk kita pada akhirnya menerima segala janji dan berkat-berkatnya sama-sama katakan dengan saya saya dibela Tuhan saya ditolong Tuhan rumah tangga-rumah tangga yang sedang bermasalah andalkan Tuhan engkau pasti dibela Tuhan saudara-saudara yang sedang berobat ke Singapura ke Pinang karena cancer tumor andalkan Tuhan engkau pasti dibela Tuhan sakitmu pasti disembuhkan para pengusaha-pengusaha yang menyaksikan siaran langsung ini tanpa menggurui tanpa mengajari saya hanya mengingatkan mari kita kembali andalkan Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan kita pasti dibela Tuhan kita pasti ditolong Tuhan dalam situasi pandemik yang ekonomi serba sulit seperti ini Tuhan punya cara untuk memulihkan membangkitkan bahkan mempromosikan bisnis dagang usaha dan pekerjaan kita sama-sama katakan dengan saya ketika saya mengandalkan Tuhan saya pasti ditolong Tuhan ketika saya mengandalkan Tuhan saya pasti dibela Tuhan yang kedua saudara ku terkasih dalam Tuhan berkat bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang kedua hidupnya akan mengalami banyak kemenangan suka gak suka terima gak terima pokoknya orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya akan mengalami banyak kemenangan kok bisa karena Tuhan yang berjalan di depan kita kok bisa karena Tuhan yang berperang di depan kita kita ini bukan apa-apa Tuhan yang apa-apa oleh karenanya jadi manusia jangan terlalu sombong jangan terlalu arogan jangan ngerasa oh saya orang terkenal saya orang yang punya banyak uang saya orang yang punya banyak harta saya orang yang punya banyak kedudukan saya orang berpengaruh saya orang berpangkat stop andalkan ini semua bisa kecewa nangis darah saudara tapi sebaliknya mari kita sadari anugerahnya saya bisa menang saya bisa sehat saya bisa keluar dari pergumulan ini karena apa karena Tuhan berjalan di depan saya karena Tuhan membimbing saya karena Tuhan beserta dengan saya oleh karenanya saya meraih banyak kemenangan di tengah pandemi seperti ini aku tetap diberkati aku tetap sehat aku tetap dipromosikan aku tetap sukses dan aku terima segala janji Tuhan yang terbaik yang setuju katakan amin amin saudara suka gak suka terima gak terima orang yang ngandelin Tuhan hukumnya jelas pasti melihat kemenangan demi kemenangan pasti bos pasti Bapak Ibu saya orang yang sangat percaya anugerah bahkan saya hidup dalam anugerah edik dengan anugerah Tuhan saya hyper grace tapi saya percaya saya harus andalin Tuhan saya tahu anugerah Tuhan itu dasyat tapi saya harus andalin Tuhan dalam kesaharian saya saya andalin Tuhan dalam biaya hidup makan hari-hari pelayanan dagang usaha bisnis saya harus andalin Tuhan karena ketika saya tidak mengandalkan Tuhan disitulah saya akan mudah untuk dikalahkan ketika saya sudah mulai tidak mengandalkan Tuhan disitulah saya mudah untuk dihancurkan ketika saya tidak mengandalkan Tuhan disitulah saya akan melihat kekecewaan demi kekecewaan masalah baru demi masalah baru yang tidak dapat diselesaikan tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan kita pasti ditolong kita pasti dibela kita tidak dikecewakan kita tidak dipermalukan dan kita akan mengalami banyak kemenangan yang setuju katakan amin saya dapat mengalami kemenangan semua saya dapat mengalami kemenangan karena Tuhan berjalan di depan saya karena Tuhan menuntun hidup saya karena Tuhan membimbing langkah kaki hidup saya yang setuju katakan amin yang ketiga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan berkat bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan hidupnya tidak akan mudah digoyangkan oleh keadaan apapun mau COVID-19 mau varian Alpha mau varian Delta mau Omicron mau apapun namanya saya percaya Tuhan yang di pihak saya jauh lebih besar daripada apapun amin Saudara orang-orang enggak orang sombong enggak kita cuma lagi declare kita cuma realize we have a great God kita punya Tuhan yang gede Tuhan yang besar gitu loh terserah deh masalahnya apa terserah saya tetap punya Tuhan yang besar saya tetap punya Tuhan yang hebat saya punya tetap Tuhan yang baginya tidak perkara yang mustahil sombong enggak arogan enggak oh imannya sok enggak kita punya Tuhan yang hebat saudara punya Tuhan yang hebat saudara punya Tuhan yang dasyat ya tapi saya lagi digugat ya udah terserah deh kita andelin Tuhan deh Tuhan tolong saya digugat suami saya gugat saya istri saya gugat saya Tuhan tolong Tuhan tolong tapi orang yang menutup usaha saya banyak banget Tuhan aku berserah amin ada lagu yang keren sekali yang suka saya nyanyikan I surrender all I surrender all amin aku berserah aku berserah orang yang mengandalkan Tuhan hidupnya enggak mudah digoyangkan dengan apapun apapun yang terjadi enggak akan mudah digoyangkan karena dia tahu pengharapanku ada dalam Yesus pertolonganku ada dalam Yesus kemenanganku ada di dalam Yesus sumber berkatku ada di dalam Yesus sumber pertolonganku ada di dalam Yesus dan segala-galanya ada di dalam Yesus dan yang keempat bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan berkat bagi orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan yang keempat hidupnya akan dipenuhi dengan kebaikan kebaikan Tuhan saudara tahu waktu bangsa Israel ada di tanah Mesir ada banyak sekali perbedaan perbedaan anak sulung bangsa Mesir mati di Israel tidak ada yang mati saudara kebaikan Tuhan dinyatakan waktu mereka keluar dari tanah perbudakan masuk tanah perjanjian lapar dikasih makan aus dikasih minum kepanasan dikasih tiang awan kedinginan dikasih tiang api orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat kebaikan kebaikan Tuhan dalam kesarian hidupnya dia dilindungi meskipun ada orang yang ingin menjahati kita dia tetap disertai meskipun kita ditinggalkan banyak orang ada saja kebaikan Tuhan setiap hari tiba-tiba orang ketok-ketok sepada sepada om sepada tante ini ada berkat kiranya jangan tersinggung ya ini ada berkat makanan kemarin anak saya habis ulang tahun terima ya tante terima ya om netes tuh air mata bos Tuhan tahu kita lagi gak punya uang untuk beli makan tiba-tiba Tuhan kirim orang untuk kasih makan sama kita kita lagi gak punya uang untuk bayar cicilan kita lagi gak punya uang untuk bayar kos-kosan kita lagi gak punya uang untuk jalan hidup hari-hari tiba-tiba ada orang ketok-ketok shalom shalom ini bu kita dari pegawai RT setempat atau RW setempat ingin membagikan bantuan apa namanya dari pemerintah ya gak banyak sih cuma 300 ribu mohon diterima itu cara Tuhan selalu ada yang baik dalam hidup kita amin ada aja caranya kau selalu punya cara untuk menolongku kebaikan Tuhan selalu dia berikan dia curahkan bagi hidup saudara dan saya setiap hari kita hidup dalam kebaikan Tuhan amin sudah deh saudara yang senang mengandalkan kekuatan sendiri saudara yang senang mengandalkan kepintaran sendiri saudara yang senang mengandalkan kekuatan orang lain bahkan saudara yang senang mengandalkan popularitas saudara sendiri mulai hari ini stop 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 melalui firman kabar baik stop karena Tuhan sayang sama saudara kenapa saya harus stop nanti saudara kecewa kenapa saya harus stop nanti saudara frustasi kenapa saya harus stop nanti saudara tertekan, karena kekuatan kita tidak bisa mengalahkan dunia yang bisa mengalahkan dunia kita adalah, our faith in Christ kata Firman, iman kita mengalahkan dunia mengalahkan kemustahilan ketidakmungkinan dikalahkan oleh Kristus Yesus melalui iman kita kepada Tuhan refleksi iman kita kepada Tuhan adalah mengandalkan Yesus mengandalkan Tuhan, percaya Tuhan, beriman penuh meyakini, mengimani mempercayai, bahwa baginya tidak ada perkara yang mustahil diberkati oleh mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan amin, untuk kebenaran Firman kabar baik pada hari ini haleluya saudara malam hari ini, Firman sudah saya sampaikan saya sudah berdoa terima kasih saudara selalu setia beribadah bersama dengan gereja GCC Jesus Christ Church jangan lupa kamis ini, kita ada ibadah kenaikan Kristus ke sorga pukul 8.30 pagi secara online 10 secara tatap muka 7 malam secara online kembali ibadah sore jam 5 ditiadakan digabungkan menjadi sesi kedua karena kita punya 4 ibadah sesi 1 online sesi 2 tatap muka sesi 3 tatap muka sesi 4 online jadi pastikan saudara tidak salah jadwal di running text akan dijelaskan bahwa ibadah pagi dan sore digabung menjadi ibadah pagi maksudnya ibadah sore digabung menjadi ibadah pagi itu saja informasinya kita juga minggu ini akan tetap ada dalam ibadah doa pemulihan mujizat dengan kuasa minyak urapan dan perjamuan suci hari Jumat juga kita akan ada ibadah doa pemulihan wanita besok ibadah kabar baik diliburkan karena biar tidak berendengan ibadahnya Senin ada ibadah Rabu ada ibadah Kamis ada ibadah Jumat ada ibadah jadi hari Seninnya kita liburkan kita fokuskan di doa Rabu dan juga ibadah online karena Kamis juga ada 3 kali ibadah online jam 8.30 tatap muka jam 10 jam 7 malam kita kembali online dan jam 8 malam besoknya ibadah doa pemulihan wanita kembali online itu saja informasinya terima kasih buat persembahan dan perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan bagi kerja kami aku berdoa Bapak Ibu Saudara dilimpahi berkat Tuhan arahkan hatimu kepada Tuhan angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita Tuhan Yesus menari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera terimalah berkat yang kekal di surga handukar dari Tuhan Yesus kuat kuasa bimbingan roh kudus turunan hidup kita mulai malam hari sampai datang untuk kali yang kedua menjemput setiap kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan setiap hari yang sudah berkat Tuhan sama-sama kita katakan amin 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 selamat malam Tuhan Yesus memberkati salam anugerah haleluya